Intro Marhaban, Ana Rahmat, syurutubili ko'ik Hai, saya Rahmat, senang bertemu dengan Anda Ya, hari ini kita akan memahami bahasa Arab Yaitu Nasbu Fiqlul Mudarib di Anmul Marah Ra'da Lamul Juhudi Nah, ini sangat mudah, simple, dan tidak begitu sulit Apakah kamu siap? Hal istadatum hayanabda Pada video sebelumnya, kita telah memahami tentang Nasbu Fiqlul Mudarib di Anmul Marah Yaitu Ba'da Lamul Ta'lil Dan hari ini kita akan membahas tentang Lamul Juhud Nah, mari kita lihat beberapa contoh kalimat berikut ini Maka nasadiku liyakuna kodikahu Kemudian Lam yakuna syutiyu liyasriqah Yang artinya, tidaklah menjadi teman kalau mengkhianati temannya Tidaklah menjadi polisi kalau dia mencuri Maka kita akan menemukan kata yikhuna dan yisriqah Setelah huruf Lam Namun, Lam tersebut bukanlah Lam Ta'lil Karena tidak menjelaskan sebab dari kata sebelumnya Namun, jika kita melihat kembali ke contoh kalimat Maka, Lam tersebut didahului oleh Harfun Kana Yang menidakkan apa yang dijelaskan dalam kalimat tersebut Maka, adanya Lam ini selalu sesudah kalimat Nafiyah Atau menidakkan Maka kita sebut dengan Lamul Nafi atau Lam Juhud Apabila kita melihat Fi'il Mudari tersebut Maka, dia dalam posisi nasab Namun, tidak kita temukan Harfun Nasbin sebelumnya Oleh karena itu Dia tidak menjadi nasab jika Harfun Sudahnya terhapus Dan huruf yang terhapus itu adalah huruf An Karena makna kalimat ini tidak akan pas Tanpa adanya Harfun Nasab tersebut Oleh karena itu An tidak dilihatkan setelah Lam Juhud Yang mana dia telah masuk ke dalamnya Setelah kita memahami penjelasan Maka dapat kita simpulkan Kaedah Nafiyah yaitu Yusabu Fi'il Mudari Bi'an Mutmarah Wujuban Ba'da Lam Juhud Nah, Fi'il Mudari akan nasab dengan An Yang sudah termasuk ke dalam Lamul Juhud Bagaimana? Ini sangat mudah bukan? Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran Silakan beri komentar di kolom komentar yang telah disediakan Jangan lupa langganan dan bagikan jika video ini memberikan manfaat kepada Anda Syukraan Jazila Terima kasih sudah menonton! Bang! ág adanya Sampai jumpa di kolom komentar yang gak har Terima kasih.